hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk bun kita buat olahan singkong jadul yang enak banget gimana mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai bahan-bahannya ini singkong parut sebanyak 1 kg tambahkan gula pasir 300 gram kelapa setengah tua 200 gram tepung tapioca 100 gram garam 1 sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh lalu ini kita aduk-aduk nah ini sudah rata siap untuk kita bungkus ya selanjutnya siapkan daun pisang yang sudah aku bakar sebentar di atas kompor ukurannya 17 x 21 cm kemudian kita ambil adonan ini dikira-kira 2 sendok makan ya jangan lupa diaduk setiap kali kita akan mengambil adonannya selanjutnya ini aku ratakan dan digulung seperti ini kalau sudah ini aku langsung susun aja di dalam kukusan lakukan lagi seperti tadi sampai semua adonannya habis ya kasih Terima kasih. 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 Pertama, ini gula pasir sebanyak 150 gram, kita masukkan ke dalam panci, lalu ini dihidupkan kompornya dengan api sedang, nggak usah diaduk-aduk ya, cukup digoyang-goyangkan saja seperti ini. Nah, seperti ini, nah seperti ini, gulanya sudah mulai larut, lanjut, tambahkan air, ini airnya panas ya, sebanyak 100 ml, aduk lagi sampai semuanya larut dan tercampur rata seperti ini. Tambahkan gula aren, tambahkan gula aren, tambahkan gula aren, tambahkan gula aren, ini aku pakai sebanyak 100 gram, aduk sampai semuanya larut dan tercampur rata. Selanjutnya, ini larutnya, ini larutnya, ini larutnya, kita masukkan ke dalam singkong parut sebanyak 1 kg, singkongnya ini enggak aku peras ya, karena memang enggak banyak mengandung air, tapi kalau memang singkongnya banyak mengandung air, bisa sedikit diperas airnya. Ini aku aduk-aduk, tambahkan juga garam, setengah sendok teh, aduk hingga semua bahan tercampur rata ya. Nah, seperti ini sudah, ini sudah rata, siap untuk kita bungkus. Untuk membungkusnya, siapkan daun pisang yang sebelumnya sudah aku panaskan di atas kompor ya, supaya nanti enggak mudah sobek. Sebelum kita membungkus, diaduk dulu, lalu ambil adonannya, kira-kira aja ya, mau sebesar apa, disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja. Lalu dibungkus, ini aku lipat, nah seperti ini aja sudah, mudah sekali ya, kita lakukan lagi seperti tadi, sampai semua adonannya habis. Terima kasih telah menonton! Ini sudah selesai semua aku bungkus, selanjutnya kita masukkan ke dalam kukusan, ini aku susun ya. Sebelumnya, aku sudah panaskan kukusan hingga mendidih ya, kemudian kita naikkan kuenya, ini dikukus selama 30 menit dengan api sedang. Nah, ini sudah 30 menit, kuenya sudah matang, angkat dan tunggu dulu hingga dingin ya. Nah, ini dia, lemet singkongnya sudah jadi, ini bikinnya mudah banget, makanan jadul yang selalu dirindukan ya. Warnanya cantik, rasanya juga enak, kenyal, manis, legit, pokoknya kalian wajib banget cobain ya, gimana bisa kan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like ya, dan di subscribe, kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu, semoga bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.